Intro Ya saya kira bukan hanya alam metafisika tadi berulang-ulang disampaikan oleh mas Priyadi tadi tentang imajinasi memang betul saya memenggal cerita ini dan tidak berlanjut bagaimana endingnya dan lalu dipertanyakan kan sengaja saya buat demikian untuk membangun imajinasi silahkan anda melanjutkan sendiri kan begitu sebab saya mendidik orang itu bukan hanya mecerdaskan otaknya yang penting bagaimana saya mecerdaskan imajinasi sebab wilayah kerja otak ini terbatas hanya menyusun premis-premis mengambil konklusi dan bagaimana mengaplikasi dan seterusnya otak kita bekerja kepada sesuatu yang setelah ada menganalisa, mengumpulkan data, menyimpulkan tapi untuk melihat ke depan secara transparan dan transdental adalah imajinasi bukan kecerdasan otak ini kapan anda imajinasinya cerdas apabila anda mencipta sesuatu yang belum ada kemudian anda menggunakan rasa, menggunakan akal untuk mengurai imajinasi anda, setelah terjadi sama dengan yang anda imajinasikan imajinasikan berarti anda hebat seorang membangun sebelum hotel Indonesia dibangun itu sudah dibangun dulu dalam imajinasi seorang arsitek semuanya sudah diimajinasikan warna keramik warna keramiknya apa, warna closetnya bagaimana hordengnya bagaimana panjangnya, lebarnya, luasnya tingginya terjadi persis nah itu dia punya imajinasikan imajinasikan dalam arsitektur yang hebat saya bukan arsitek sehingga seringkali ketika saya membuat bangunan setelah jadi saya merasa kok cangguh kok pintunya kok disini akhirnya diropah lagi berarti saya tidak cerdas berimajinasi di bidang arsitektur serius-serius ya Pak Edi ya serius ya kok salah iya itulah makanya imajinasi itu wilayah kerjanya jauh lebih luas daripada logika apapun karya besar di dunia itu adalah muncul dari kecerdasan imajinasi negara Indonesia tercipta hadirnya negara kesatuan Republik Indonesia adalah bukan dari suatu logika dari suatu imajinasi karena pakai logika tidak mungkin terjadi negara Indonesia ini agamanya berbeda suku berbeda bahasa berbeda kepulauannya ribuan pulau dan sebagainya tidak mungkin terjadi tetapi dengan imajinasi sukaran waktu itu ternyata terbukti ya kita juga sama bedanya logika yang cerdas dan imajinasi yang cerdas seorang pegawai negeri dia bukan kecerdasan untuk membelanjakan anggarannya sesuai tepat sasaran tepat guna itu pun kadang-kadang banyak yang mereset tetapi ketika orang tidak punya dana sama sekali seperti yang saya lakukan saya ingin bikin pesantan ingin bikin sekolah SMP SMA Sanawiyah Aliyah SMK dan sebagainya saya tidak pegang uang sehingga orang mengatakan dari mana modalnya ya karena mereka masih pakai logika belum pakai imajinasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih